Intro Gugatan peraperadilan atas Peggy Setiawan dikabulkan Permohonan itu dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman Pada Senin 8 Juli 2024 Hakim menyatakan penetapan tersangka itu tidak sah dan batal demi hukum Namun sebelum permohonan gugatan ini dikabulkan Perang kesaksian sempat mewarnai penetapan Peggy Sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Sebelumnya, seorang saksi kunci bernama Aeb Mengaku menjadi orang pertama yang menyaksikan penganiayaan Aeb memastikan bahwa Peggy terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Pada saat kejadian, Aeb yang sedang nongkrong di sebuah warung dekat TKP mengaku Melihat sekawanan orang menyerang Vina dan Eki Aeb juga mengaku mengenal wajah 8 pelaku pembunuh Vina dan Eki Meski tidak mengetahui persis nama-nama mereka Lalu bagaimana nasib kesaksian Aeb? Usai Peggy bebas dari status tersangka Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fikar Hajar menilai Kesaksian yang diungkapkan oleh Aeb belum dapat dikatakan sebagai kesaksian palsu Pasalnya para peradilan hanya memutus perkara yang bersifat formal atau hukum acara Yakni cara-cara negara melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana Pasal 1 ayat 10 KUHP mengatur Para peradilan adalah mewenang pengadilan negeri Untuk memeriksa dan memutus salah satunya soal sah atau tidaknya suatu penangkapan Tujuan utama para peradilan dalam KUHP Adalah melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa terhadap tersangka Selama berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan Oleh karenanya, penyidikan maupun penuntutan dapat benar-benar tidak bertentangan Dengan ketentuan hukum dan undang-undang Pengawasan dari PN pera peradilan pun ditujukan Agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya Abdul menyatakan kesaksian Aeb tetap dapat berdiri sendiri Sampai persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki digelar Ia pun menegaskan kesaksian Aeb tidak dapat disebut palsu Selama belum ada pengadilan yang memutus pokok perkara pembunuhan Oleh karena itu, Abdul meminta polisi harus bekerja keras menggali bukti-bukti lain Bapak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki disebut masih dapat berlanjut Meski status tersangka Peggy dinyatakan tidak sah Peggy juga masih bisa ditetapkan menjadi tersangka lagi Meski status tersangka Peggy tidak sah Menurut Abdul, Peggy masih dapat ditetapkan sebagai tersangka kembali Jika penyidik menemukan adanya bukti baru Sebelumnya, Peggy setiawan bebas pada Senin 8 Juli 2024 Dengan senyum lebar dan tangan mengapal ke atas Peggy mengucap syukur atas kebebasannya itu Bahkan ia sempat berterima kasih kepada Presiden Jokowi Dan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto Terima kasih telah menonton!